Kalau konser di Korea tuh ada di depan-depan mas-mas yang tribun, tribun, tribun. Gak, gak, gak. Gak, ngomong yang gak tribun. Nj-o, nj-o, nj-o. Nj-o, nj-o. Nj-o. Mungkin-mungkin Nj-o. Basa Korea. Tribun Neo, tribun Neo. Tribun Neo. Tribun Neo. Let's go! Halo, kembali lagi topos, kudengkomnya Indra Jagel, Demon & Friends. Ternyata Boni ini selain banyak acaranya dan juga banyak sampingannya, Bray. Senang apa tuh? Tiba-tiba bikin drum klinik, woy. Kelak, kelak, kelak. Wow, drum klinik ya. Itu bisa swap juga gak, Mas? Tidak, tidak. Alhamdulillah dibayar, Sur. Dibayar? Iya, baru saya ngalamin, oh kayak gini nih jadi musisi, asik. Keren. Udah secara Sunday Pass band ya. Oh iya. Kamu udah antara band ini mau kaya sendiri ya kamu ya? Kan namanya endorse alat musik, kita harus representasi alatnya juga. Oh gini. Kalo di endorse celana dalem gitu, presentasi alatnya gimana ya, Gir? Iya, liat. Nanya gimana nanya, nanya. Nanya bingung. Nanya. Lo fotonya kayak David Beckham gitu, Pak. Oh iya bener. Yang diem gitu. Oh iya bener. Calvin Clay gitu ya. Cristiano Ronaldo. Ya cuman kan Indonesia agak susah ya. Kenapa? Kita kan kurap disini. Makas kena kalpanak ya? Kalpanak sama pikang suang. Pikang suang. Pikang suang. Ter lo bentar ini monitornya yang keputihan apa muka gue keputihan sih? Enggak emang monitor. Kok keputannya keputihan? Enggak, monitornya kebiruannya ini ya. Nah ini tuh. Oh. Emang agak blush. Oh. Gue takut muka gue keputihan. Kan gue lagi pake skincare. Oh keren. Oh keren. Set, 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 20 juta. Ini beneran gak sih? Beneran? Pusing banget, iya. Beneran suntik kurus lo suntik sedot lemak gitu? Enggak sedot. Kayak sedot lemak tapi manual sama dokternya. Lagian pun dia, dia lagian mau kurus pake suntik-suntik 20 juta. Kala judi. Kala judi. Kala judi. Kala judi. Kala judi. Kala judi. Gue biar kayak idola gue bro. Biar kayak debatan gue kayak David Beckham. Keren. Keren. Lu punya idola gak sih? Aku? Ya aku sih standar lah pemain bola. Cuman kalo di dunia entertain aku sekarang sangat mengidolakan Surya Insomnia. Keren. Bye lo. Bilang aja lo biar diajak di project selanjutnya lo. Orang mau hutang. Orang mau hutang. Gue lagi nge-fans banget sama Anwar BAB gue. Best. Boy. Best. Iya, 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 iya. Ya kalo ada yang lucu dikit nepok. Selalu tangannya. Selalu tangannya. Selalu tangannya. Tapi ada orang-orang yang nge-fans sampe segitunya gila. Benar, benar, benar. Sampe beli merchandise-merchandisenya. Yoi. Kayak dua orang cewek ini nih. Cewek cantik dan tangguh. Apalagi kalo bahas soal Korea-Koreaan gila. Wow. Mereka ini fangirl K-pop dari fandom yang berbeda. Yoi, langsung aja kita panggilin ya. Ini dia Josephine dan Yunita. Oh kita dimana nih? Kita dimana. Oh di tengah. Oke oke. Boleh deket bubunga? Oh boleh, boleh. Ini taruh dimana nih? Boleh, boleh di sini aja. Di sini aja. Oke oke. Di panggung juga boleh. Kita jangan jauh-jauh. Fandom itu, apa sih? Fandom itu guys? Gak jelas. Fandom itu gak jelas kan? Itu random. Nah iya. Random. Aman. Fandom itu gets me. Hmm, fandom. Oh bukan. Vandom. 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 Lanjut yuk. Agak susah ya. Apa fandom itu? Oh maksudnya sesungguhnya? Oh fans kingdom bukan sih? Bukannya? Fans kingdom. Bukan. Oke. Kalau kalian nyebutnya apa kalian dengan idola kalian? Kalian nama fangirl? Fangirl. 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 Tapi kalau fans itu kan biasanya ada nama-namanya sendiri. Kalau aku sama BTS kan ARMY. Oh kamu ARMY. Aku ARMY. Kalau UNITA mungkin. NCTzen. NCTzen. Oh gitu disebutnya nama-nama fansnya kayak ungu clickers gitu. Oh iya. Smash blast. Smash blast. Smash blast. Setiaku. Setiaku setiaben ya? Oh iya iya iya. Sobat padi. Sobat padi. Sobat padi. Suryaisme kalau gak salah. Surya OFC OFC. Ada Surya OFC. Surya OFC. Surya OFC. Boleh ikut. Boleh. 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 Ada HTM nya. Ada HTM nya 50 ribu dapet keripik bayem. Dapet foto card gak? Dapet foto card gak? Dapet foto card gak? Dapet foto card. Dapet foto card tapi ngambil Instagram nya aja. Cetak sendiri. Iya. Dapet gratis video kompilasi. Papale, Papale, Papale. Yang gambarnya gini. Yang gambarnya gitu-gitu. Oke. Junita ngefans sama NCT dari kamu? NCT emm... 2020. 2020. Ikut-ikutan temen lu atau emang lu sendiri menemukan dan akhirnya lu segitu ngefans ya? Ikut-ikutan, enggak ikut-ikutan temen juga sih. Jadi ya gara-gara ngeliat, sering ngeliat. Jadinya suka gitu. Yang lu kagumnya apa? Koreografinya, musiknya, atau orang-orangnya ganteng-ganteng banget? Lagunya, musik videonya, sama ngedance-ngedance-nya gitu sih. Perform. Perform-performnya mereka gitu. Tapi si apa namanya, kalau Army. Army kan BTS ya? Itu kan banyak banget ya di Indonesia ya? Oh iya. Nah kamu dari tahun berapa? Aku 2017. 2017 lebih lama bahkan ya? Lebih lama. Nah itu ke ininya kayak apa? Ke BTS kan banyak. Ada BTS, ada NCT, ada... Maksudnya kenapa aku bisa suka awalnya gitu ya? Iya suka BTS-nya gitu. Jadi awalnya aku sebelum BTS tuh aku suka Big Bang dulu. Ah ada Big Bang. Ya. Nah terus kayak karena dulu BTS tuh ngefans sama Big Bang. Aku ngepoin nih akhirnya. Siapa sih nih boyband yang ngefans sama Big Bang? Oke. Baru kayak liat ih ternyata mereka keren banget. Dan lagu-lagunya motivasional banget. Jadi kayak nyemplung langsung gitu. Oh gitu. Dan mentasbihkan diri sebagai Army. Army? Iya. Buat Army nih. Iya. Kapan maksudnya? Iya. Abis itu kan suka terus aku mulai tilik-tilik lebih dalam lah kayak gitu gimana. Sebenernya kenapa sukanya bisa sampai dalam banget tuh karena aku ini jadi curhat ya? Gapapa. 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 Bentar lagi mama dede dateng. Ini agak panjang gak apa-apa ya? Gapapa. Gapapa. Mas Uya sebentar ya Mas Uya. Gapapa. Gapapa. Ini gak boleh di cut ya? Gapapa. Gapapa. BDS tuh beda dari yang lain. Karena aku tuh ngerasa mereka tuh real banget dampaknya gitu. Oke. Dari lirik-liriknya tuh motivasional banget ngomongin soal mental health, ngomongin soal isu-isu sosial gitu. Aku sebagai fans tuh tergerak gitu kak hatinya gitu. Dan mereka juga dampaknya real banget buat dunia gitu. Kayak misalnya mereka banyak ngelakuin charity project kayak gitu yang sumbangannya bener-bener gede. Kayak bisa 1 juta USD gitu buat Black Lives Matter. Iya. Dan Army pun akhirnya nyumbang sebegitu besarnya juga gitu. Jadi dampaknya kita fan girl gak cuma di lingkup komunitas kita aja. Tapi luas banget gitu loh kak. Semua orang bisa ngerasain dampak. Masuk komunitas juga. Komunitas Army atau ngefans sendiri aja? Yunita? Kebetulan aku ada temen NCTzen juga. Jadi kayak bener-bener NCT gitu. Oke. Ada grup whatsappnya gitu. Ada grup whatsappnya gitu. Ada grup whatsappnya gitu. Ada grup whatsappnya kayak Jakarta, Jombang gitu. Ngawi. Ngawi. Itu ada. NCTzen aja NCTzen. Oh NCTzen seluruh Indonesia. Gak seluruh Indonesia juga sih kayak bersirkel aja. Persirkel gitu ya. Tapi sebenernya kan karena kita punya platform jadi kayak komunitas. Di platform kita tuh udah kayak komunitas gitu loh kak. Platformnya sih kan. Ya misalnya di Instagram gitu kan. Oh iya iya. Dan saling support satu sama lain. Iya. Jadi kita coba. Nah kalau Jegelisius ini. Ada. Ada. Ada apa ya? Jegelisius. 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 Kalau dia per daerah. Per daerah. Jegelisius Duren Sawit. Jegelisius Ceger. Iya iya. Jegelisius Kampung Arti. Betul gitu. Ada pokoknya di Mampang aja dibagi berapa gitu. Mampang satu, Mampang dua, Mampang tiga, Mampang empat gitu. Soalnya swapnya udah full ya. Bukan. Karena emang satu daerah satu orang. Nah kalau dia gatheringnya tiap rapuh. Tiap rapuh. Jam setengah sepuluh. Mak kumpul, ngobrol. Jam sebelas judi. Jadi yang ini ragu, yang ini satu ya. Iya iya iya. Oke berarti kalian apa namanya. Ngefansnya in the whole boy band. Sorry. Boy band kan? The whole boy bandnya atau sama satu orang? Atau dari. Oh ada jagoannya satu-satu. Ini apa istilahnya? Bias. Bias. Bias istilahnya. Yunita? Sebenarnya semuanya sih. Tapi kan pasti ada yang disukain banget kan satu. Kamu siapa? Aku suka Taeyong. 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 Oh iya iya iya. Udah jelas udah di Pampang. Kalau aku di West Lab dulu Brian. Ya iya. Bener. Di West Lab, di West Lab Brian. Kayak aku tuh kalau di Smash tuh. Morgan. 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 Biki. Wahyu. Wahyu. Wahyu siapa? Bisma, Diki, Ranga, Reja. Wahyu di slow. Wahyu slow. Wahyu slow. Wahyu sendirian. Wahyu slow. Slow ya bener. Kalau Army? Kalau Army aku juga sih. Kayak mungkin semakin lama semakin rata kali ya. Tapi aku sukanya Jongkuk. Oh Jongkuk. Jongkuk. Tau kak? Tau kak? Algi langsung tepuk tangan tuh semuanya. Jangan. Aku sih Jongkuk selalu di gila-gila itu. Karena ganteng ya? Kalau aku mungkin karena aku ngerasa personalitynya lebih match sama aku kali ya. Jadi aku ngerasa relate gitu sama dia. Emang personality kayak gimana? Kenal banget ya. Kenal banget. Kalau menurut aku dia orangnya perfeksionis gitu. Oh perfeksionis. Terus pekerja keras dan juga. Aku yang bisa main drum juga, main piano. Main gitar bisa gitu-gitu kayak. Nyanyi. Nyanyi. Terus kayak dia bisa sports. Dia bisa everything gitu. Jadi aku lumayan termotivasi juga ya. Kayak ngebiasin dia. Kayak dia bisa segalanya. Padahal dia lebih muda dari aku gitu. Jadi kayak gue juga pengen kayak gitu. Eh kan kira-kira ada grupnya ya. Kalau di grup tuh kira-kira bahasa apa sih? Kayak misalnya kalau ngepost konten baru gitu ya. Eh rambut. Misalkan bias kita tuh ngeposting di Instagram atau apa. Ngeposting lo gitu. Oke oke. Ada siri-siri kan gak? Kalau misalnya biasnya terlalu di ini, di iniin gitu. Sirik-siri kan? Engga sih ya. Engga sih kalau aku. Kayak kita bersama-sama gitu. Karena kan gak ada yang bisa memiliki juga ya. Eh tuker-tukeran merchandise gitu bisa gak? Oh iya bisa. Bisa kan trade photocard gitu. Oh bisa. Bisa bisa. Misalkan yang ini dapet biasnya kita nanti bisa tukeran gitu. Betul. Oh gitu. Dapet jagoannya masing-masing. Dapet jagoannya. Merchandise apa aja sih? Mau lihat dong. Ya kalian tipe yang beli spend duit untuk merchandise kan? Iya lumayan sih. Apa-apa aja sih? Apa aja unitan? Ini aku ada di sini. Tentenganku juga. Tentengannya banyak. Bumbu cocel masih ada? Bumbu cocel. Bukan ibu-ibu jualan. Bukan ibu-ibu jualan ini. Bukan. Siapa tau. Aku sebenernya gak terlalu banyak sih ini. Gak sebanyak kakaknya. Wah sebanyak itu. Ini kan karena aku sukanya Taeyong ya. Jadi photocard nih. Ini namanya tuh photocard kak. Oh boleh dikasih ingat gak? Oh iya. Ini Taeyong? Ini Taeyong. Ini fotocard ini yang ngeluarin langsung dari NCT nya? Iya dari album. Dari album. Jadi nanti dia random gitu loh kak dapetnya. Misalkan beli album dia tuh random dapetnya. Nanti dapetnya siapa? Nanti kalau misalkan ada tukeran-tukeran. Oh kaya Yosan Goom. Oh Yosan, Permen Yosan. Pokemon apa dulu kan kartu-kartu Pokemon kan. Pokemon gitu. Bener 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 bener. Kalau itu misalnya nih ya. Kan itu yang asli ya. Ada yang kayak palsu-palsu gitu gak sih? Ada yang unofficial tuh jadi kayak. Buat apa sih Freebies tuh apa sih kan? Gratisan gitu kak. Oh gratisan. Biasanya kalau kita beli yang asli dapet. Nyetak sendiri gitu loh kak. Nyetak sendiri gitu. Oh biasa. Oh dapet soft coffee nya juga. Iya. Boleh diputar lagi itu. Itu kartu semua ya. Ini kebetulan karena aku sukanya Theong ini Theong. Terus kan aku lagi oleng gitu ya. Lagi oleng ya? Oleng waktunya. Suka sama member lainnya ya. Oh yang namanya oleng. Kirain tiba-tiba kayak. Tiba-tiba uye. Ini jadi ada fotocar. Yang paling kamu suka mana yang? Dari sana? Ini ada di depan ini. Karena susah dapetnya atau? Susah dapetinnya. Oke. Iya nih. Tapi sebenernya ini yang dibawa gak lengkap sih. Yang lengkap sana. Oh yang lengkap sana? Iya disana. Mana-mana ambil ambil sini? Masih banyak. Yang lengkap malah lebih kecil ya? Enggak. Ada banyak album-albumnya. Ini kok Jungkuk rasanya. Itu satu itu Jungkuk sendiri? Iya ini kayak ada beberapa member disini. Sorry banget Kak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah yang gambar Yaddy sembako gak? Gak ada. Gak ada Yaddy sembako. Nggak apa-apa. Ya Allah. Ini apa? Jungkuk, Jungkuk, Jungkuk. Jaddy. Oke. Boleh liat gak? Boleh boleh silahkan. Collect book. Terus ada lagi gak? Ini yang ditaruh di depannya yang aku paling suka. Yang paling langka. Ini. Oh ini yang paling langka. Lagi Kak. Ini paling susah dicari. Dan mahal. Kalau dihargain kamu bilang mahal. Kalau dihargain kira-kira berapa? Coba Kakak bisa tebak gak ini harganya berapa? Oke. Hmm. Dua ribu baht. Gak ya kamu pake baht. Pake baht. Susah ya Shay. Ngitungnya gimana susah Shay. Ngitungannya kok baht. Kayak mungkin sejuta dua juta. Dua juta. Gak nyampe. Tapi kalau yang ini nyampe. Mana mana? Ini dua ini. Wah ini official gitu ya. Ini official. Ini official ini official. Keren. Ini photocard bisa dibilang rare mungkin ya. Kayak yang udah jarang gitu dicari. Coba Kakak. Kasurnya tebak yang ini deh. Tetap di Indonesia ayo. Bukan. Bukan. Salah. Salah. Salah acara. 900 ribu. 900 ribu. Naik. Sejuta lima ratus. Naik. Dua juta. Bukan. Bukan bapaknya, bukan bapaknya. Bukan bapaknya terus. Harganya, harganya. Harganya diambil. Satu juta setengah. Naik. Dua juta. Naik dikit lagi kak. Dua juta seratus. Dua juta setengah. Dua juta setengah. Iya yang ini dua juta setengah. Kalau ini? Nah yang ini, yang ini kakak tebak deh. Tiga juta. Naik. Tiga juta setengah. Naik. Naik naik naik. Empat juta. Naik naik. Lima. Sekarang harganya, naik terus masih naik. Enam. Terus. Tujuh. Terus. Delapan. Sembilan. Terus. Sepuluh. Sepuluh juta rupiah. Sepuluh juta rupiah. Itu tuh juta Jepan dulu. FC Rare. Jepan Fan Club. Sepuluh juta rupiah. Keren. Keren ya. Kalo kita udah dapet Mio Carbo 2009. Yang barang menurut kalian rare banget tuh apa? Kalo ini kan kayak apa ya, pajangan gitu ya. Iya kan. Ada yang lain gak kayak yang bisa lebih mahal dari ini gitu. Kaosnya si Jungkuk gitu misalnya. Mungkin ya mungkin. Kalo biasanya yang mungkin mahal banget dijual tuh kalo misalnya mereka konser Rika. Terus barangnya yang dilempar. Nah. Nah. Terus yang dapet barang tanda tangan. Entah dilempar sama dia. Oh iya. Itu ya bener. Atau kayak misalnya. Kayak topi gitu. Iya. Atau misalnya waktu itu mereka jual album di tanda tangan semua member. Nah itu dia mahal banget. Oh itu bisa mahal banget. Iya. Eh maaf nih. Ada yang goreng gak kayak gitu-gituan? Tengaja ngumpulin ditimbun terus dinaikin harganya. Kayak tiket Justin Bieber gitu lah. Sebenernya kalo dibilang tiket konser BTS sih harganya. Kalo NCT gimana aku gak tau. Tapi kalo BTS tiket konsernya udah gak ngotek sih kak. Terakhir kemarin di LA itu ada yang jual 100 juta. 100 juta? 100 juta. Itu VVVIP nontonnya di tengah panggung. BTS nya jual. Enggak. Enggak. Kala itu mah dia jadi membernya juga. Jadi binget juga dia. Tapi dia nonton doang. Oh nonton. Oh gitu enak ya. 100 juta men. 100 juta. Itu pun di bawah. Eh tambah 10 lagi dapet Agia TRD tau. Bener. TRD lagi. TRD lagi. Udah power window ya. Iya power window. Ini ada video Fine Girl ini yang dapet kesempatan. Unita katanya dapet kesempatan. Oh iya Unita. Video call ya. Video call. Sama? Sama member NCT Dream. Namanya? Ronjit. 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 Kita liat ini. Ini videonya. Ini videonya. Good night. Noreru nomu jua heo. Hoaxi uri kachi. Nore bulo tuteyo. Neh. Jega monjo halkeyo. And you next part. Oke? Neh. Oke. Hai mai. Oho. akapos keliaraan. didi di percetime. Mais Diez. Hoaxi. Hm. Oh it's not me. Ti about to sit right now. Till now, you appear to be safe. Ahhm. Itu gimana ceritanya gitu kamu bisa? Kamu dapet nomor whatsappnya? Engga dong. Ntar aku jual-jualin deh. Gak boleh, gak boleh. Kok bisa gitu? Jadi ada sebuah website itu ngegelar fansite ini. Terus jadi caranya itu kita beli album. Biasanya sih kayak topspader gitu loh kak. Beli banyak-banyakan album baru nanti yang menang dari yang paling banyak beli album gitu. Kamu beli berapa waktu itu? Iya. Aku berapa ya? Ayo berapa? Pokoknya gak nyampe 100 sih. Gak nyampe 100? 98 lah ya. Iya. Oh ya beda 2 doang ya berarti ya. Satu album itu main sih? Iya bisa berapa? Album fisik. Mereka jual album fisik? Iya album fisik. CD gitu kan? 350 ribu. 350 ribu. Kalau BTS? Kalau BTS kebetulan belum buka nih kak fansite-fansite kayak gini. Kalau buka mungkin saya udah submit kali ya. Tapi mereka lagi gak ada fansite. Kenapa Pak Surya? Ngitung lagi kakulator Pak Surya nya. 350 ribu kali 90 biji 31.500.000. Wah luar biasa ya. Kalian ini luar biasa loh spend money nya. Dibeliin cendol Bekasi semata kaki tuh cendolnya. Seorang beli cendol ditebar. Aku udah jual harta aku berapa banyak gitu kak? Oh gitu kamu yang jual-jual genteng sama kusen. Ini jadi tipis gara-gara itu. Mungkin harus tipis dijual. Kak yang paling kamu protect daripada dari yang lain? Apa? Merchandise sih? Merchandise? Protect. Mungkin sayang kali ya. Yang paling sayang gitu gak boleh. Paling sayang. Ada sih satu. Karena ini kayak kenang-kenangan deh kayaknya. Kenang-kenangan dari mantan. Bukan. Jangan sedih. Enggak. Yang ini kenang-kenangan waktu konser pertama kali. Oh kamu nonton. Aku nonton di Korea waktu itu. Di Korea? Di Korea? Ya jadi aku terbang ke Korea menyusul mereka. Emang buat ngejar konser? Betul. Keren. Kalau konser di Korea tuh ada di depan-depan mas-mas yang tribun-tribun. Enggak. Enggak. Ngomong yang gak tribun. Nj-o, Nj-o, Nj-o. Nj-o, Nj-o. Nj-o. Basa Korea. Basa Korea. Tribun Neo. Tribun Neo. Tribun Neo. Semuanya ada EO-nya ya. Ngasal. Tapi yang aku paling sayang ini sih. Ini sebenernya kocak banget. Karena fotocard itu kan disayang-sayang ya kak. Ini pertama kali aku ngefans. Pertama kali punya fotocard. Aku kayak, supaya gak lecek aku laminati. Bodoh ya? Iya banget. Bodoh banget. Fotocard dilaminati. Karena takut lecek. Ternyata kayak dikata-katain orang. Kaya fotocard kan dijaga ya. Bukan dilaminati. Kena panas. Terus rusak. Iya. Iya. Tapi jadi kayak gimana ya. Iya. Tapi jadi kayak memori gitu. Iya. Karena pertama juga ya. Iya. Pertama. Iya. Dia kotocard dilaminati. KTP-nya dibiar-biarin emang. Iya. KTP-nya cewek yang nyambut SIM. SIM-nya udah gak digambar. Alamatnya udah gak ada. Alamatnya susah. Boros-boros didik jari. Iya. Enggak. Iya. Terus kalau kalian punya pasangan nanti. Kalian ngefans itu sama si idola kalian. Ini so far terganggu gak sih? Iya. Mereka cemburu. Kalian lebih sering ngobrol sama temen-temen. K-pop. K-pop. Gimana Yunita? Belum tau sih. Karena belum. Belum punya pacar. Belum punya ya. Mungkin nanti gak ada yang tau sih. Gak ada yang tau. Kalau ini? Kalau Josephine. Pacarku fine sih. Fine-fine aja ya. Dia justru kayak support gitu. Dia support. Support. Oke. Tapi kalau misalnya nih bias kalian. Yang punya pacar. Kira-kira kalian ada kayak. Kecewa gak? Iya. Kenapa sih? Karena kalau satu biasnya aja misalkan wajib militer. Kalian aja bisa sedih banget. Iya. Sedih banget. Wajib militer tuh berapa lama sih? Dua tahun. Dua tahun. Itu dua tahun ya. Terus pacaran sama i. Kenapa sih sama dia gitu. Sebenernya. Kita berusaha sih kayak. Untuk jadi fans yang dewasa gitu. Oke. Gak kayak. Kenapa sih patah hati terus kayak gak mau fans lagi gitu. Cuma. Iya. Tergantung partnernya siapa sih. Gak. 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 Kalau aku sih kayak. Yaudah lah kita gak naif gitu ya. Pasti mereka gak mungkin selamanya single gitu. Iya. Mungkin aja sekarang mereka punya partner. Tapi kita gak tau bener kan. Iya. Pasti gitu. Jadi yaudah kalau jeder. Ya udah diem dulu seminggu mungkin. Ya udah ntar balik lagi. Oh. Kamu sedih. Nita gimana? Kalau aku sebenernya. Sebelum. Biasa aku sebelumnya. Itu udah dua kali. Pacaran. Iya. Sama idol juga ya. Iya sama idol juga. Jadi udah kayak terbiasa aja sih. Oke. Kalau mereka wamil. Sedih juga. Sedih. Sedih. Cuma kayaknya. Ya harus ditunggu lah. Tapi nih aku ini mau tanya pertanyaan pribadi aja nih. Kadang-kadang kan. Kita sekarang. Apa di sosmed. Di twitter rame gitu. Soal apa namanya. Fans K-pop yang. Yang lumayan. Apa ya. Kita bilang barbar gitu. Oke. Yang idolnya kemana ngikutin. Nelfon-nelfon itu. Aku sering liat gitu-gitu kan. Nah tangkapan kalian sama Ali itu gimana? Ada yang segitunya kan. Fans-fans itu. Iya. Ya ada sih. Sebenernya kalau menurut aku kayak. Mindsetnya adalah. Kalau misalnya kita jadi fangirl. Kita kan pasti pengen disayang idola. Bener gak sih? Iya. Tapi kalau misalnya kita jadi fans yang kayak gitu. Pasti idolanya benci sama kita gitu. Jadi kayak kenapa kita mau kayak gitu. Harus kayak gitu-gitu untuk dapetin perhatiannya. Iya itu sih. Dan sebenernya fans yang bener itu juga gak setuju sama fans yang kayak gitu. Jadi fans yang kayak gitu juga musuh dari fans. Iya. Iya of course. Karena menyalahgunakan. Betul. Dan mereka kayak privacy-nya artisnya disalahi gitu ya. Kita kan juga sebagai fans yang bener pasti gak suka lah ya. Karena di koreanya sana katanya ada fans-fans yang segitu gilanya. Iya iya. Betul. Ngerponin ke nomor handphonenya. Ngintilin. Ngintilin ke toilet. Booking kamar di sebelahnya. Oh iya? Iya. Booking ke kamar ya ada. Dan di pesawat mungkin ya bisa duduk di belakangnya gitu. Kan serem banget ya. Iya iya iya. Kakak ngebayangin aja kalau itu kita tuh gimana pasti ngerasa kayak gak nyaman banget gitu. Bener iya. Kak Surya diintilin ke rumah nangis gak sih? Enggak sih. Enggak nyaman. Tapi kalau aku lebih santai sih. Kehidupanku sehari-hari gitu kan. Iya emang selalu diikutin orang. Lihat fotonya tersebar di sosmed. Eh kak jaga lagi ngopi dia. Bukan tapi lebih ke debt collector sih wapitnya. Gila tidak hutang ya. Panik juga sih aku emang. Oke oke. Berarti fangirl yang sehat itu yang dewasa dalam berpikir. Bentuk. Yang tidak malah mencoreng nama baik si idolnya gitu. Makanya gak ngerti deh kalau yang ribut-ribut kayak gitu sebenarnya gunanya apa. Karena tujuannya tuh apa mau kemana gitu ya. Iya 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 iya. Ada rencana gak sih sampai kapan kalian? Nah kalau nanti boy bandnya bubar. Aduh. Atau mereka retire. Ada yang retire gitu kan ya. Ada pasti. Pensiun ada regenerasi lagi. Kalian akan mencoba mencari idol baru atau tetap stick sama yang sekarang? Iya. Kalau aku sih kayaknya BTS rumahku banget sih. Oke. Mungkin aku mungkin aja suka sama yang lain tapi aku akan terus mengingat kayak dampak mereka buat aku gitu. Ini bakalan jadi sebuah memori yang akan kamu simpan dalam hati dalam-dalam. Benar benar. Iya. Ketika kamu tua nanti kamu akan membuka album ini lagi. Woi-wiwoi! Woi-woi! Woi! Woi.. Dan mengenal- Ini kayak mau hassan apa? Jadi kayak udah mau pisah ya? Iya. Sedih. Tapi kamu bayangin kalo misalnya ketika kamu pulang. Aduh, dan dia udah gak ada. Ada bendera kuning di depan rumahmu. Tanpa kamu sadari ternyata bapak kamu lagi offside. Karena bendera kuning. Oke, thank you Yorita. Thank you juga Yusufi. Mudah-mudahan tetap menjadi fans sehat. Udah luar sana juga mungkin, oke boleh ngefans tapi jadilah fans yang dewasa. Yang sehat. Terima kasih banyak buat hari ini sampai ketemu lagi di topvot. Dan ayah kita mau ngingetin lagi. Jangan lupa download aplikasi Netverse di Google Play, Sony Play Store. Ya, karena kalian bisa tonton semua program Net dari episode awal. Mau nonton program lama kayak Tangga Masa Gitu, The East, musik everywhere. Bahkan sampai topvot juga ada. Ya, ini ada program eksplosif yang hanya tayang di Netverse. Download sekarang gratis. Netverse Prime Time All Time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax